hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di video kali ini kita akan membuat lip balm holder bisa juga untuk gantungan tas atau gantungan kunci untuk teman-teman yang mau membeli perlengkapan merajut linknya bisa cek di deskripsi untuk proyek kali ini saya menggunakan benang polycherry hakpen nomor tiga langsung saja simak tutorialnya membuat magic ring di dalam magic ring isi dengan delapan single crochet kemudian selamat menikmati jadi seperti ini putaran ke satu jadi sekarang kita akan melanjutkan ke putaran yang kedua membuat increase sebanyak 8 kali selamat menikmati saya akan terus mengulangi pola ini dan kita akan bertemu setelah saya menyelesaikan putaran ini jadi seperti ini putaran kedua dan sekarang kita akan melanjutkan ke putaran tiga pusing stitch isi dengan satu single crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini putaran ketiga pada akhirnya kita akan memiliki 16 stitch sekarang kita akan melanjutkan ke putaran berikutnya polanya sama membuat single crochet di masing-masing stitch jadi untuk putaran ini kita akan membuat single crochet di masing-masing stitch totalnya ada 16 single crochet akan terus mengulangi pola ini sampai putaran ke 23 dan kita akan bertemu setelah saya menyelesaikannya jadi hasilnya seperti ini sudah ada 23 baris dan sekarang kita akan menggunting benangnya kemudian dirapikan dengan menggunakan jarum tapestry selamat menikmati 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 sekarang kita akan melanjutkan membuat tutup berbentuk strawberry untuk membuat tutup terlebih dahulu selamat menikmati 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 12 stitch saya akan terus mengulangi pola ini dan kita akan bertemu setelah saya menyelesaikan putaran ini jadi seperti ini putaran kedua dan sekarang kita akan membuat slip stitch di lubang rantai kedua yang kita buat di awal sekarang kita akan melanjutkan ke putaran yang ketiga pertama membuat dua rantai lanjutkan membuat double crochet di stitch berikutnya double crochet in grease satu kali double crochet double crochet in grease jadi untuk putaran ini kita akan membuat satu kali double crochet kemudian double crochet in grease ulangi sebanyak lima kali pada akhirnya kita akan memiliki 18 stitch jadi seperti ini putaran ketiga dan sekarang kita akan membuat slip stitch di lubang rantai kedua yang kita buat di awal sekarang kita akan melanjutkan putaran keempat pertama membuat dua tusuk rantai lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap stitch selamat menikmati dan합i pit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk putaran ini kita akan membuat double crochet di setiap stitch dan pada akhirnya kita akan memiliki 18 stitch saya akan terus mengulangi pola ini dan kita akan bertemu setelah saya menyelesaikan putaran ini sekarang kita akan membuat slip stitch di lubang rantai kedua yang kita buat di awal sekarang kita akan melanjutkan putaran kelima pertama membuat dua tusuk rantai kemudian double crochet di lubang yang sama dengan tusuk rantai stitch berikutnya double crochet increase untuk putaran ini kita akan membuat increase di setiap stitch pada akhirnya kita akan memiliki 36 stitch selamat menikmati saya akan terus mengulangi pola ini dan kita akan bertemu setelah saya menyelesaikan putaran ini jadi seperti ini putaran kelima dan sekarang kita akan membuat slip stitch di lubang rantai kedua yang kita buat di awal sekarang kita akan melanjutkan putaran ke enam diawali dengan membuat dua tusuk rantai lanjutkan dengan membuat double crochet increase di stitch berikutnya satu double crochet untuk kita akan selama kelima jadi untuk kelima Untuk putaran ini kita akan membuat 1 double crochet Kemudian double crochet increase Ulangi sebanyak 17 kali Pada akhirnya kita akan memiliki 54 stitch Saya akan terus mengulangi pola ini Dan kita akan bertemu setelah saya menyelesaikan putaran ini Jadi seperti ini putaran ke 6 Dan sekarang kita akan membuat slip stitch di lubang rantai kedua Yang kita buat di awal Setelah selesai potong benang dan rapikan dengan menggunakan jarum tapestry Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita akan melanjutkan membuat detal beji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membuat daun Untuk membuat daun terlebih dahulu membuat magic ring Tiga tusuk rantai Tiga tusuk rantai Tiga tusuk rantai Tiga tusuk rantai dihitung satu stitch Jadi totalnya ada 10 stitch Dan sekarang kita akan menonton! Dan sekarang kita akan membuat slip stitch di lubang rantai ketiga yang kita buat di awal Sekarang kita akan menonton! Tiga tusuk rantai Lanjutkan dengan menonton! Lanjutkan dengan membuat slip stitch di lubang rantai kedua dari hakpen Terima kasih telah menonton! Single crochet Half double crochet Half double crochet Lanjutkan dengan menonton! Lanjutkan dengan membuat slip stitch Satu single crochet Satu single crochet Satu half double crochet Satu half double crochet Skip satu lubang Skip satu lubang Lanjutkan dengan membuat slip stitch Jadi untuk putaran ini Pola yang kita buat tadi di awal diulangi sebanyak 5 kali Selamat menonton! Saya akan terus mengulangi pola ini dan kita akan bertemu setelah saya menyelesaikan putaran ini Hai jadi seperti ini putaran kedua sudah ada lima daun selanjutnya putar racutan kemudian slip stitch di lubang yang ini membuat empat tusuk rantai membuat empat kali slip stitch dimulai dari lubang kedua dari hakpen satu lagi di lubang yang ini satu tusuk rantai setelah selesai potong benang dan rapihkan dengan menggunakan jarum tapestry selamat menikmati tarik batang daun supaya posisi ada di bagian depan sekarang kita akan melanjutkan membuat tali masukkan hakpen di sisi sebelah kanan kemudian tarik benang warna hijau lalu membuat tusuk rantai kunting benang bagian ini sekarang kita akan melanjutkan menjahit daun di atas stroberi dengan menggunakan jarum tapestry selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati , selamat menikmati selamat menikmati masukkan hakpen di antara daun seperti ini kemudian tarik masukkan di sisi sebelahnya tarik tali yang tadi kemudian slip stitch selamat menikmati sisa benang rapikan dengan menggunakan jarum tapestry selamat menikmati oke sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat dan bisa dipahami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh